Halo teman-teman, kembali lagi bersama AutoCAD Tips dan Triks. Kali ini saya akan memberikan tips cara menggunakan fungsi Degree, Minutes dan Seconds pada derajat sebuah objek. Pertama-tama teman-teman bisa ketik Units untuk membuka kotak Dialog Units. Dan di sini kita ubah dulu untuk Angle-nya ke opsi Degree, Minutes dan Seconds. Klik OK. Nah di sini misal saya buat sebuah garis dengan panjang 1000, kemudian tekan Tab. Nah pertama saya akan gunakan misalnya 30 Degree, 25 Menit, dan 30 Detik. Dengan tanda kutip 2, kalau menit itu tanda kutip 1, kemudian Enter. Maka akan tercipta sebuah garis dengan panjang 1000, dan dengan Angle 30 Degree, 25 Menit, dan 30 Detik. Oke, cukup sekian untuk tips dan triks AutoCAD kali ini. Cara menggunakan fungsi Degree, Minutes dan Seconds di AutoCAD. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat komentar di bawah video.